Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kali ini ngomong bahas seputar top iklan berbayarnya punya Tokopedia atau sering kita sebut Top Edge nah ini air air ini Tokopedia ya mengeluarkan fitur iklan Top Edge yang itu tambah iklan otomatis nah ini kalau di Bukalapak sering disebut iklannya promote push auto dan untuk di Top Edge ini nanti kita lihat ya seperti apa karena ini baru jadi dia berdasarkan untuk pemasangan iklannya apakah akan semua dijalankan atau berdasarkan kategori tertentu oke ini mumpung Toko lagi sepi ya untuk hari ini saja gak ada penjualan dan ini saya coba untuk budget iklan Rp59.000 dan nanti akan habis berapa lama terus tipe toko saya itu dropshipper seperti ini jadi produknya multi produk banyak produk ya nanti akan coba saya aktifkan dan seperti apa hasilnya nanti akan kita cek bareng-bareng oke pertama kita coba ya untuk aktifkan ya menunya ini ada di atas seperti ini maka kita coba aktifkan aja aktifkan tambah iklan otomatis oke namanya one click promo setelah kita klik muncul halaman baru seperti ini terus kita coba untuk tambah iklan otomatis oke udah selesai ya udah selesai ya suka cek kelola iklan oke ini langsung muncul ya hasilnya dan nanti statistiknya akan saya klik lagi untuk berapa jam ke depan biar tau hasilnya gimana dan ini untuk grupnya oh dia dibikinkan grup baru kita cek ya oke oh jadi ini dia akan dibuatkan grup berdasarkan ini berarti berdasarkan etalase ya jadi misal kita punya beberapa produk etalase berbeda dia akan dijadikan satu grup ini misal untuk powerbank ya ini ada tiga produknya terus untuk aksesoris mobil ini ada dua karena produknya macem-macem dan etalase-nya banyak maka ini dibuat banyak juga sampai dua halaman oke seperti ini oke nanti kita lihat hasilnya ya tadi untuk tampilannya ini nanti kita lihat jadi mulai dari nol nanti hari ini tampil satu nanti kita lihat selanjutnya oke tunggu selanjutnya oke ini udah hari ke empat setelah saya pasang iklan otomatis ya nah hasilnya agak mengecewakan jadi ini di hari keempat kemarin pasangnya pas tanggal satu ini dia dapat seribu trafficnya terus dapat 700 900 terus tanggal empat 200 dan hari ini 3000 tapi untuk konversinya sangat buruk ya jadi untuk iklan otomatis ini kurang recommended bagi saya karena mending manual aja karena ini anggarannya cukup boros yang dikeluarkan ini untuk tertinggi dia auto ads untuk produk saya yang kacamata tapi konversinya belum ada ya pendapatannya masih nol oke jadi masih kurang bagus ini kemudian untuk timnya tokopedia semoga bisa memperbaiki ya karena akhir-akhir ini memang top ads agak kurang hasilnya kurang maksimal masih bikin sepi-sepi aja oke itu tadi jadi gak ada yang mau dibahas lagi ya karena kurang maksimal hasilnya ya mungkin cocoknya buat yang punya produk tidak terlalu banyak dan untuk marginnya yang agak tinggi ya kalau untuk produk untuk dropshipper yang produknya banyak itu kurang recommended seperti punya saya ini karena produknya macam-macam jadi hasilnya tidak maksimal oke sekian ya semoga bermanfaat cuman sekedar sharing untuk iklan otomatis yang dari tokopedia ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati